Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat. Ketemu lagi di channel Halo Profesi Media Sharing Informasi dan Edukasi. Di video kali ini Bapak Ibu kami akan mengabarkan terkait bocoran berapa sih besaran tunjangan pengganti daripada tunjangan sertifikasi guru dalam RU Sis Dignas yang baru yang akan dirancang oleh Kemendikbud ini. Karena tentunya banyak kalangan dari Bapak Ibu Guru yang menanyakan berapa besaran dari tunjangan sertifikasi atau tunjangan pengganti tunjangan sertifikasi ini. Nah langsung saja Bapak Ibu kita melihat sumber resmi dari Kemendikbud. Nah di sini kami memperlihatkan file paparan terkait RU Sistem Pendidikan Nasional ini Bapak Ibu ya. Nah ini RU Sis Dignas untuk naskah bulan Agustus 2022. Karena ada dua naskah Bapak Ibu ya. Ada naskah bulan April dan ada naskah bulan Agustus. Nah yang terakhir ini yang kita gunakan saat ini adalah naskah di bulan Agustus. Oke baik langsung saja kita ke pasal yang membahas terkait besaran atau nominal tunjangan pengganti tunjangan sertifikasi. Nah bagian yang membahas terkait berapa nominal besaran dari tunjangan pengganti tunjangan sertifikasi ini. Kita langsung saja ke bagian ketentuan peralihan. Nah di bagian ketentuan peralihan ini Bapak Ibu ada beberapa poin yang mesti kita ketik bersama. Hanya saja kita fokus ke tiga poin terakhir ini yang mengaitkan terkait nasib atau kesehateraan bagi Bapak Ibu guru sekalian. Nah yang pertama ini saya akan bacakan semua guru yang sudah terdaftar di data pokok pendidikan dan belum mengikuti atau belum lulus dari pendidikan profesi guru dapat tetap mengajar pada satuan pendidikan bersangkutan. Jadi ini merupakan jaminan bagi Bapak Ibu yang belum lolos sertifikasi atau belum mengikuti PPG itu masih tetap boleh mengajar di satuan pendidikan masing-masing meskipun RU ini telah berlaku. Kemudian poin berikutnya setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus atau tunjangan terpencil dan atau tunjangan kormatan yang diatur dalam undang-undang guru dan dosen tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini adalah jaminan bagi Bapak Ibu Guru yang kemarin bertanya bahwa RUU Zikdiknes ini akan menghapuskan tunjangan sertifikasi. Jadi tidak benar Bapak Ibu ya, tunjangan sertifikasi tetap ada karena telah dijamin bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang telah menerima tunjangan sertifikasi sebelum undang-undang ini berlaku akan tetap menerima sertifikasinya sampai dengan pensiun. Itu langsung disampaikan oleh Bapak Menteri Nadi Makarim atau Mas Menteri Nadi Makarim. Nah di bagian ketiga ini yang paling krusial dan banyak yang mempertanyakan terkait berapa besar atau nominal tunjangan pengganti sertifikasi. Nah di sini jelaskan bahwa setiap guru dan dosen yang belum menerima tunjangan, nah kita garis bawah Bapak Ibu ya, yang belum menerima tunjangan, tunjangan yang dimaksud adalah tunjangan sertifikasi, tunjangan yang diatur dalam undang-undang guru dan dosen. Nah di sini dikatakan bahwa menerima besaran penghasilan atau pengupahan paling sedikit sama dengan penghasilan atau pengupahan yang diterima saat ini. Nah berarti kalau berdasar dari pengupahan atau penghasilan yang diterima saat ini itu berdasarkan gaji pokok Bapak Ibu ya, jadi paling sedikitnya sama dengan penghasilan dan pengupahan yang diterima saat ini. Berarti boleh dikatakan besaran dari tunjangan pengganti sertifikasi ini sama dengan besaran gaji pokok atau satu kali gaji pokok. Itu pun menggunakan redaksi kata paling sedikit, jadi boleh jadi ini lebih besar daripada gaji pokok Bapak Ibu ya. Yang lebih terpenting lagi bahwa untuk mendapatkan penghasilan atau tunjangan bagi Bapak Ibu guru yang belum menerima sertifikasi ini tanpa melalui proses PPG Bapak Ibu ya. Dengan berlakunya RUU yang baru ini, tanpa melalui proses PPG Bapak Ibu langsung mendapatkan pengupahan atau tunjangan yang besarnya itu sama atau paling sedikit sama dengan penghasilan atau pengupahan yang Bapak Ibu terima saat ini. Nah ini untuk Bapak Ibu yang berstatus ASN, PNS atau P3K. Nah bagaimana dengan Bapak Ibu yang masih non-ASN? Nah dijelaskan bahwa dalam RUU ini akan diplot atau ditambahkan dari dana bos itu jumlahnya lebih besar diporsikan untuk menggaji para honorer yang ada di sekolah. Jadi tentunya ini adalah kabar gembira bagi seluruh Bapak Ibu guru, baik yang ASN ataupun non-ASN yang belum bersertifikasi atau belum memiliki sertifikat pendidik. Nah demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami kabarkan dalam kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Kami akhirnya dengan ucapan, Assalamualaikum Wr. Wb.